Ini ruang imersif A, kalau ini paras Nusantara, dan kalau ini video mapping di gedung A. Ini semua ada di Museum Nasional Indonesia. Ada yang bisa nebak nggak Museum Nasional Indonesia ini umurnya berapa? 30 tahun? 50 tahun? Atau 100 tahun? Tetot, salah semua. Percaya atau nggak, usia Museum Nasional Indonesia tuh udah 246 tahun. Serius, nggak bohong. Museum Nasional Indonesia emang udah setua itu. Sama NKRI yang baru 79 tahun aja, usianya terpaut 167 tahun. Biar nggak penasaran kenapa bisa begitu, pantangin video Explains ini ya. Cikal bakal Museum Nasional Indonesia sudah ada sejak 24 April 1778. Cerita dimulai dari pejabat VOC bernama Jakobus Cornelis Matthäus Radermacher. Sosok lahiran Den Haag tahun 1741 ini mendirikan sebuah lembaga studi yang kelak menjadi museum. Tempat itu diberi nama Batavia Ashkenushtab Van Kunsten & Wetenshappen. Atau Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia kalau dalam bahasa Indonesia. Sesuai niatnya, lembaga ini juga punya moto Ten Nute Van Het Algemin, demi kemanfaatan umum. Radermacher menggunakan rumahnya di Jalan Kali Besar sebagai untuk Batavia Ashkenushtab. Ia juga menyumbangkan koleksi buku, mata uang, hingga berbagai objek botani miliknya. Batavia Ashkenushtab resmi dibuka pada 1779. Jadwalnya tiap hari Rabu dari jam 8 sampai 10 pagi. Pada 1871, Raja Chulalongkorn dari Thailand sempat berkunjung ke Batavia Ashkenushtab. Beliau juga menghadiahkan patung gajah yang dipasang di halaman depan. Hal itu yang kelak membuat museum ini juga dikenal sebagai museum gajah. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka menjadi salah satu pengunjung rutin Batavia Ashkenushtab. Setiap hari, ia berjalan kaki selama 4 jam dari kontrakannya di Rawajati Kalibata ke museum tersebut untuk mencari bahan bacaan. Dari rutinitas itulah, Tan Malaka menerbitkan sebuah magnum opus berjudul Madilok. Pasca Indonesia Merdeka, nama Batavia Ashkenushtab berganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada 1950. Pada 17 September 1962, lembaga tersebut dibubarkan pemerintah dan namanya diubah menjadi Museum Pusat. Nama Museum Nasional Indonesia resmi ditetapkan sejak 28 Mei 1979 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 tahun 1979. Hingga kini, lebih dari 190 ribu koleksi benda bersejarah disimpan di Museum Nasional Indonesia. Pada 16 September 2023, Museum Nasional Indonesia sempat dilanda kebakaran. Enam ruangan di gedung A beserta 902 koleksi di sana terkena dampaknya. Sementara 12 benda dari 225 koleksi di galeri prasejarah tidak dapat diselamatkan. Kebakaran ini terjadi saat Museum Nasional Indonesia tengah direvitalisasi. Rencananya, revitalisasi dilakukan bertahap hingga tahun 2026 di bawah pengawasan Indonesian Heritage Agency atau IHA. Ada tiga pilar utama yang menjadi fokus revitalisasi tersebut. Pemerograman ulang, perancangan ulang, dan memperkuat tata kelola lembaga. Pas secara revitalisasi tahap pertama selesai, Museum Nasional Indonesia mulai dibuka kembali pada 15 Oktober 2024. Ada empat sajian program utama dalam pameran bertajuk reimaginasi warisan budaya ini. Pertama, penyajian wajah baru tata pamer koleksi di setiap gedung dan ruangan. Gedung A bertemakan masa lalu penuh makna. Yang menceritakan perjalanan peradaban Nusantara di era prasejarah termasuk alam dan dunia spiritualnya. Perubahan signifikan tampak di pelataran arca, road punda arca, hingga ruang petara jasa. Penataan pelataran arca jadi tantangan tersendiri karena harus memindahkan arca nandi seberat 2 ton. Gedung B, marwah Indonesia bercerita tentang perjuangan kemerdekaan. Lalu gedung C saat ini menghadirkan lab konservasi terbuka, di mana pengunjung dapat melihat langsung proses konservasi koleksi. Inovasi teknologi mutahir juga menjadi sajian utama dalam pameran ini. Salah satunya ruang imersif A yang kini menggunakan teknologi proyektor 3 LCD untuk kebutuhan visual. Dengan rentang kecerahan hingga 20 ribu lumens, penyajian video mapping dari sudut 360 derajat di ruang imersif A jadi tampak lebih hidup. Fitur interaktif lain yang ditunjukkan adalah mengenal paras Nusantara. Fitur ini memanfaatkan kamera, pemindai wajah, serta kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi anatomi wajah. Dalam deskripsi informasinya tertulis, memberikan informasi mengenai asal-usul, ras, dan suku berdasarkan kecocokan dengan 78 lukisan karya Raden Pirengadi tahun 1935. Pengunjung cukup berdiri di depan layar berkamera dengan jarak sekitar 1 meter lalu memilih jenis kelamin. Fitur kecerdasan buatan akan memproses kecocokan dengan salah satu lukisan Raden Pirengadi sekitar 10 detik. Setelah hasilnya keluar, pengunjung bisa mengunduh foto yang dipindai tadi melalui handphone atau dicetak langsung. Selain itu, Museum Nasional Indonesia juga menyajikan dua program temporer pertama. Pertama, mengenai perjalanan upaya pemulihan pasca kebakaran, menabuh nekara, menyiram api. Pengunjung diajak menelusuri berbagai artefak yang terbakar dalam pameran tersebut. Termasuk bagaimana proses penyelamatan benda-benda bersejarah oleh sejumlah pihak, mulai dari tim kuratorial, tim konservasi, dan tim lainnya. Ada juga pameran repatriasi tentang kembalinya warisan budaya dan pengetahuan Nusantara. Pameran ini menampilkan benda-benda hasil repatriasi dari masa ke masa. Di antaranya, koleksi pangeran di Ponegoro, Ex Museum Nusantara Delft, Itamaha, Ekspedisi Lombok, dan Arca Singosari. Dalam rangka menjalankan visi untuk menjadi institusi yang bersifat kolaboratif, mendorong daya cipta, perubahan sosial, serta pembangunan masyarakat yang berbudaya, IHA menggandeng beberapa seniman sebagai duta mereka. Salah satunya adalah Bhaskara Putra, sosok yang juga dikenal dengan mononim Hindia sekaligus frontman Benvis dan Lomba Sihir. Bhaskara bercerita banyak mengenai pengalamannya tentang museum, refleksinya saat mengetahui Museum Nasional Indonesia terbakar, hingga mimpinya menjadikan museum sebagai ruang yang inklusif bagi semua kalangan. Perkenalkan, nama saya Bhaskara Putra. Saya pribadi baru punya interes untuk datang ke museum itu pas sudah dewasa muda sebenarnya, mungkin kayak umur 17-18 tahun ke atas karena satu dan dua hal. Jadi kebanyakan pas masih kecil itu datang ke museum ya karena study tour, karena diajak sama orang tua, keluarga. Beberapa bulan lalu sebagai duta IH saya pernah datang diundang saat proses revitalisasi MNI. Dan waktu itu saya ingat saya ditanya gitu, pernah ke sini nggak? Pernah ke MNI nggak? Terus saya bilang, kayaknya belum deh, belum pernah gitu. Dan saya ngomong itu, kami ngobrol agak di depan gitu. Pas udah masuk ke dalam, udah liat-liat, terus saya bilang kayak, Oh pernah ada yang ke sini gitu? Pas masih kecil, pas udah ngeliat dalemnya bentuknya kayak gimana. Jadi entah apa, cuma ada sesuatu yang melekat gitu di kepala saya ngeliat dalemnya, gedungnya, dan konstruksi segala macem bentuknya Museum Nasional Indonesia. Dan namanya, museumnya namanya galeri kalau dibilang kayak ada tanda kutip terasosiasi dengan sesuatu yang kuno, yang tua, ya udah pasti gitu namanya karena koleksi dari kayak beratusan tahun lalu, puluhan tahun lalu, ribuan tahun lalu. Cuman menurut saya yang paling penting adalah bagaimana museum tersebut bisa mempresentasikan ceritanya, narasinya, kenapa berbagai macam hal yang dipajang di museum itu penting gitu semuanya. Dan sisanya bener-bener udah perihal bagaimana museumnya bisa memberikan narasi dan penjelasan dan cerita yang baik aja gitu. Karena yang bikin beda ya cuman itunya doang, karena pasti ya di semua tempat di seluruh dunia ini museum koleksinya pasti no gitu. Di banyak tempat di belahan dunia yang lain gitu. Kita bisa melihat museum itu jadi tempat dimana kayak orang datang ke sana, ya dia minggu lalu, bulan lalu udah lihat koleksinya, cuman ke situ ya mau ketemu temennya gitu. Ke situ karena ada fasilitas lain mungkin yang disediakan untuk publik juga ya menarik, bisa diakses. Berkali-kali ngobrol dengan tim MNI ini memang ke depannya arahnya mau ke sana. 90% lah jawabannya adalah karena tidak dipresentasikan dengan baik gitu. Jadi sampe sana ya cuman ngeliat ya ini arca, yaudah gitu gak ada konteks. Sebenernya buat saya menarik adalah konteks gitu, selalu konteks. Dan bagaimana konteks tersebut bisa dipresentasikan dengan cara yang tepat buat audiens atau orang-orang yang tepat juga. Karena kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang-orang yang datang dari lingkungan yang privilege, saya bisa bilang privilege gitu. Mereka kalau ditanya hal kayak gitu pasti ngebandinginnya dengan pengalaman mereka datang ke museum di luar negeri, pengalaman mereka datang ke galeri di luar negeri gitu. Tanda kutip kegiatannya banyak dalam sebuah kompleks museum. Dan mungkin sebenernya ke sana tuh datang tuh pengen belajar gitu. Pengen kayak nugas atau kerja, buka laptop, buka bawa buku, certan, segala macem. Pengen duduk-duduk, pengen nongkrong ketemu temennya. Kadang-kadang kayak di beberapa tempat ada coffee shopnya gitu di museumnya. Cuman akhirnya pas melipir ke dalam, terus ngeliat sesuatu yang ada di dalam, mereka dapat sesuatu gitu pas pulang. Lukisan ini menceritakan apa-apa-apa dan kayak kenapa dia bisa jadi penting adalah karena konteksnya museum ini bisa mendapatkan lukisan ini lagi dari negara lain atau apa segala macem dari pemerintahan lain. Dan buat saya pasti yang selalu menarik tuh itunya gitu. Karena hampir semua barang kalau kita nggak tahu konteksnya itu nggak menarik. Sama kayak kenapa kita bisa nyimpan kayak baju udah belel banget gitu, dipakai dari kecil buat tidur. Dan di saat disuruh buang sama orang tua, kita nggak pernah mau buang. Padahal banyak baju yang lebih nyaman, lebih bagus, lebih bersih, nggak bolong-bolong. Tapi baju yang baru ini nggak punya konteks gitu, nggak punya nilai historis, nggak punya ikatan emosional sama kita sebagai yang punya gitu. Dan buat saya sama persis kayak gitu sebenernya sih. Sesuatu yang kita dapetin dari berapa ribu tahun lalu, dari zaman yang Majapahit atau segala macem. Kalau kita tahu konteksnya semua itu penting dan semua itu menarik. Yang pasti yang sangat berdampak secara emosional adalah ngeliat karya-karya yang terdampak karena kebakaran ya. Karena kayak ngeliat sesuatu yang sebegitu berharganya gitu. Sekarang bentuknya berubah segala macem. Itu bukan hal kecil gitu sebenernya. Ya miris aja gitu, kayak nyesek ngeliatnya di belakang. Aduh ini sayang banget. Terakoteng dulu coklat sekarang jadi hitam, ya apinya itu jadi bagian dari cerita koleksinya sekarang. Berbagai macam kayak koleksi perunggu, segala macam terdampak juga sekarang ya melengkungannya. Segala macam melengkungannya, bekas injekan sepatunya juga sekarang jadi bagian dari ceritanya gitu. Kepikiran banget sebenernya. Dan kebetulan baru sekarang sih dengan tim MNI, IHA, segala macam dan ternyata itu sesuatu yang sangat mungkin. Jadi wacana untuk melakukan itu ada banget. Sangat diperhatikan karena banyak faktornya kan. Kayak apakah koleksinya akan terdampak dengan suara, apakah koleksinya akan terdampak dengan cahaya gitu. Karena ya kebutuhan pertunjukan, segala macam. Lagi nyari celahnya aja gimana menguntungkan semua pihak. Saya berharap banyak anak muda di sini sadar bahwa apa yang dipresentasikan dalam sebuah museum itu adalah bagian dari identitas. Dan buat saya presentasi bagian yang sempat terdampak. Tragedi kebakaran. Sekarang udah rapih banget, udah bagus banget. Saya juga gak nyangka bisa dipresentasikan dengan cara sepuitis dan seindah itu. Cuma sempat keinget gitu loh momen dimana yang kayak beritanya keluar muncul bahwa ada beberapa bagian dari MNI yang terdampak gitu karena kebakaran. Terus beritanya lewat gitu aja gitu buat banyak orang. Apa yang ada di belakang itu yang terdampak itu semua bagian dari identitas kita gitu. Semoga kedepannya kayak dengan berbagai macam perubahan dan arahan baru yang mau ditempuh oleh Museum Nasional Indonesia, kesadaran tersebut selalu meningkat gitu. Dan makin meningkat, makin besar lagi, makin besar lagi. Secara langsung maupun tidak, kita semua tanda kutip jadi ikut punya andil untuk merawat dan menjaga semua koleksi dan semua hal yang dipresentasikan di sini. Semoga melalui revitalisasi ini dapat membuat semua museum di Indonesia menjadi ruang publik bagi semua.